Ancaman Rusia meluas di tengah konflik dengan Ukraina yang masih terus berkecamuk. Para pempimpin NATO menjanjikan aslidatnya 40 miliar euro bantuan militer untuk Ukraina. Seolah itu para sekutu mempersiapkan senjata untuk melawan ancaman Moskow. Keputusan ini disampaikan dalam pertemuan puncak mereka di Washington pada Rabu 10 Juli 2024. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan tahun depan untuk membantu KIF melawan Rusia. Tidak hanya itu mereka juga akan menyediakan tingkat bantuan keamanan yang berkelanjutan bagi Ukraina untuk menang. Sementara Amerika Serikat disebut akan mulai mengerahkan rudal jarak jauh di Jerman pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman yang berkembang dari Rusia terhadap Eropa. Disebutkan Washington akan mengirimkan senjata paling ampuh yang akan ditempatkan di benua Eropa sejak Perang Dingin. Sejumlah senjata yang akan dikirim mencakup SM-6, Tomahawk, dan senjata hipersonik yang sedang dikembangkan dengan jangkauan lebih jauh. Pengumuman ini sebagai sebuah peringatan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Merespon hal itu, Putin sendiri berencana akan mengembangkan senjatanya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!